Hai assalamualaikum apa kabar mams semua di rumah nah kali ini saya akan berbagi resep simple mie nyemek goreng ini rasanya enak sekali apalagi jika disantap pada juaca dingin ya mam nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya mam terima kasih nah disini sudah menyiapkan ini ada dua bungkus disini saya gunakan mie goreng merek indomie boleh juga menggunakan merek yang lain ya mam kemudian disini minyak akan saya sisihkan lanjut disini saya siapkan ada satu ikat daun pokcoy nah lalu disini daun pokcoynya saya potong-potong ya nah jika mam lebih suka sayuran nanti ini saya ditambahkan lagi ya sayurannya setelah dipotong-potong ini sayurnya akan saya sisihkan terlebih dahulu kemudian saya tambahkan ada empat buah bakso saya gunakan bakso sapi boleh juga menggunakan bakso ayam ya mam kemudian disini baksonya saya potong-potong kecil nah ini juga bisa dikandis sosis ya kalau nggak ada bakso ya mam kemudian setelah baksonya dipotong-potong ini baksonya akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk bahan yang dihaluskan ada tiga cabai merah keriting kemudian saya tambahkan ada enam cabai rawit nah jika yang lebih pedas ditambahkan lagi ya kemudian tiga siung bawang putih lalu ada lima siung bawang merah saya tambahkan sedikit air ya mam biar mudah nanti haluskan nah selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya mam sudah dihaluskan nah lanjut disini bumbunya akan saya tumis ya nah siapkan minyak panas cukupnya kemudian masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan ya mam nah kemudian disini bumbunya ditumis sampai mateng dan tanek ya atau sampai keluar aroma bau sedap ya mam nah kemudian jika bumbunya udah keluar aroma bau sedap nah lanjut disini masukkan potongan bakso aduk supaya tercampur rata ya dan juga biar bumbunya itu sedikit meresap ya mam ke dalam baksonya kemudian setelah baksonya terlumuri bumbu udah tercampur rata nah lanjut disini akan saya tambahkan air ya biar bau sedap cepat matang ya mam saya tambahkan kurang lebih 200 ml nah jika pengen agak berkuah nanti airnya ditambahkan lagi ya mam kita aduk dulu sebentar supaya tidak terlalu menggumpal ya mam ya kemudian tunggu sampai kuahnya itu mendidih nah setelah mendidih ini saya masukkan bumbu dari mie nya ya mam ya ini saya masukkan sebanyak 2 bungkus nah kemudian disini lanjut masukkan persausanya dan juga kecap serta minyaknya ya kita masukkan semua 2 bungkus ya mam kemudian atuk terlebih dahulu supaya semuanya tercampur rata nah lalu masukkan mie nya kita balik ya supaya nanti mie nya tuh matangnya tuh merata ya mam nah kemudian setelah minyak kita balik nah kita tunggu sampai mie itu agak matang kita tambahkan ini ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan nah jika pengen lebih agak pekat atau lebih manis nanti kecapnya bisa ditambahkan lagi ya mam ini saya aduk supaya kecapnya tercampur rata dan juga biar ini melesap ya ke dalam minyaknya ya mam nah kita masak ya sampai minyak tuh matang kemudian disini saya tambahkan ada telur ini sebanyak 3 butir ya mam nah bagi pecinta telur nanti ditambahkan lagi ya untuk telurnya ya mam nah kita aduk pelan-pelan supaya telurnya tuh tercampur rata ya dan dimasak sampai telurnya tuh matang ya mam nah ini udah tercampur rata ya telur dan juga mie nya nah kemudian sudah tercampur rata dan telurnya juga juga matang ya disini lanjut disini masukkan dan tadi daun pokcoy nya ya mam ya dan disini pokcoy nya tuh udah saya cuci bersih kemudian ini saya aduk ya supaya pokcoy nya tuh tercampur rata dan dimasak sampai layu ya mam nah mam di rumah kalau tidak ada daun pokcoy ini bisa diganti dengan sayur cesim ya kemudian secara tercampur rata ini saya tambahkan ada sedikit sayur tauge dan ini opsional ya mam ya kemudian ini saya aduk supaya sayur tauge nya tuh tercampur rata dan dimasak sampai sayur tauge nya tuh layu ya mam nah ini enak sekali ya kelihatannya mam ya sangat menggoda selera ya mam kemudian setelah semuanya matang jangan lupa untuk koreksi rasa ya mam sebelum dihidangkan nah disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu hmm rasanya enak sekali nikmat sekali apalagi jika disantap dengan suasana dingin ya mam pasti tambah nikmat ya nah selanjutnya olahan minyak menggoreng ini akan saya hidangan terlebih dahulu ya mam nah ini dia olahan simple minyak menggorengnya siap untuk dihidangkan nah mams di rumah nanti bisa mencobanya ya di rumah ya mam ya dan ini juga bisa dicantikan menu ataupun cemilan ya mam ya nah terima kasih ya udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.